Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia, selamat putang Kembali lagi di dalam channel ini dengan satu lagi isu panas Ini berkaitan dengan menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Bagi saya ini satu peletakan jawatan ataupun pemecatan jawatan yang paling menggemparkan Seluruh parlimen, di dalam seluruh parlimen, 222 ahli parlimen Dan sudah pasti menggegar seluruh menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Dimana akhirnya ini berkaitan dengan rasuah Nah saudara-saudara, seperti yang kita sedia maklum Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Kita semakin giat, semakin kerap kali mendengar Kes rasuah lah, skandal lah, pengubahan uang haram lah dan banyak lagi Dan kita dapat lihat SPRM semakin agresif Hari ini pula berkaitan dengan skandal rasuah lagi Ini pula melibatkan menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Dan menteri itu sendiri, yaitu menteri dari KSM ataupun Sivak Kumar Menteri dari Kementerian Sumber Manusia mengesahkan Lima pegawai dipecat Nah, jadi saudara-saudara Ini pasti mengejutkan kepada seluruh pemimpin politik di Malaysia Yang mempunyai tanggung jawab besar Terutamanya yang menerima pertuduhan hari ini Disebabkan sudah terlibat dengan rasuah Akhirnya mereka dipecat Tidakkah ini juga mungkin boleh berlaku kepada mana-mana pemimpin di dalam kerajaan Mahupun di dalam pembangkang Dan di mana sajalah seluruh Malaysia Asalkan terlibat dengan rasuah Mereka akan dikenakan tindakan Nah, di dalam sebuah artikel yang panas ini Menteri Sumber Manusia V Sivak Kumar Hari ini mengesahkan Bahwa lima pegawainya Yang disiasat suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia Sudah ditamatkan kontrak Menurut Sivak Kumar Pemecatan lima pegawainya Yang terpalit dalam skandal rasuah Membabitkan pengambilan pekerja asing Itu dilakukan bagi memastikan Kementerian dapat berfungsi dengan lancar Bagaimanapun, Ahli Parlimen Batu Gajah Daripada DAP itu enggan mengulas Ketika ditanya pihak yang bertanggung jawab Mengeluarkan arahan Supaya kelima-lima pegawainya dipucat Sebelum ini ada desas-desus Setelah Sivak Kumar Pejabat Kementerian Sumber Manusia Dan kediamannya digeledah oleh SPRM Ada desas-desus yang mengatakan Adakah Sivak Kumar Ataupun Menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu Akan dipucat Nah, jawabannya tidak akan dipucat Bahkan beliau juga mengesahkan pemecatan Kepada lima pegawai tersebut Bagaimanapun, Ahli Parlimen Batu Gajah itu Yaitu Sivak Kumar Enggan mengulas ketika ditanya Yang bertanggung jawab Mengeluarkan arahan Pemecatan lima pegawai Memang ada Karena kita nak pastikan bahwa Kementerian dapat berfungsi dengan lancar Beliau berkata demikian ketika ditemui Selepas merasmikan Persidangan Kemuncak Bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan KKP Bersaya Syarikat Berkaitan Kerajaan JLC OSH Summit 2023 Ditanya mengapa penamatan Kontrak lima pegawai itu Dilakukan ketika Siasatan SPRM masih berjalan Dan mereka Masih belum didapati bersalah Sivak Kumar hanya mengunci mulut Maksudnya Kelima lima pegawai itu Yang belum pun dapat Belum pun dapat disahkan bersalah Menurut artikel ini Tapi Sivak Kumar sudah mengesahkan Pemecatan mereka Bila ditanya pula Sivak Kumar hanya mengunci mulut Sebelum ini juga Portal Berita Yang memetik sumber Kementerian sumber manusia Yang melaporkan Lima pegawai Sivak Kumar Ditamatkan kontrak Manakala Seorang lagi pegawai Dipindahkan ke JPA Jadi Saudara-saudara Tuan-tuan dan bapak semua Apa komen anda Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Info padu Info hangat Disediakan di dalam channel ini Halo semua Selamat petang Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Saudara-saudara Tuan-tuan dan bapak semua Yang saya amat kasihi semua Setelah kita digemparkan Dengan Pergaduhan Di antara Tunduk Temahadir Dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim Berkenaan dengan Pengisytiharan harta Pada akhirnya Saudara-saudara Tuan-tuan dan bapak semua Hadir Mencabar balik Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Untuk Mengisytiharkan harta Mesti ramai yang tertanya-tanya Perdana Menteri Sudah berjanji kepada Seluruh rakyat Malaysia Tidak akan mengambil gaji Tapi dapat maintain Wonderful life Menurut satu artikel ini Yang saya akan sampaikan Ataupun satu ulasan yang panas Akhirnya Parti bersatu Berpendapat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perlu Isytihar hartanya Nah di dalam sebuah artikel Yang panas ini Isytihar harta Anwar Perlu Sahut Cabaran Tunduk Mahadir Menurut anda Tuan-tuan dan bapak semua Yang mendengar Yang menonton video ini Adakah patut Datuk Seri Anwar Ibrahim Isytihar harta Beliau lagi Seperti yang kita tahu Sebelum PRU 15 Semua sudah pun Mengisytiharkan harta Jadi sebelum Pada waktu itu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim Juga ada Mengisytiharkan harta beliau Dan sekali lagi Dituntut oleh Tunduk Tunduk Mahadir Jadi Parti Peribumi Bersatu Malaysia Mencabar Perdana Menteri Mencabar Perdana Menteri Untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim Untuk menyahut saranan Pengurusi Gerakan Tanah Air GTA Tunduk Tuan Mahadir Untuk Mengisytihar Kesemua hartanya Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu Berkata Tidak adil Untuk meminta Orang lain Mengisytiharkannya Tetapi Anwar sendiri Tidak berbuat demikian Menurutnya Rakyat sudah pasti Mahu mengetahui Kekayaan dimiliki Ahli Parlimen Tambun Ketika menjadi Timbalan Perdana Menteri Maksudnya Kekayaan Ataupun Harta yang Diminta oleh Dokter Mahadir Dan juga seperti Yang disokong oleh Bersatu Adalah pada ketika Ahli Parlimen Tambun Ataupun Perdana Menteri Menjadi Timbalan Perdana Menteri Jadi saya amat Bersetuju Bahwa Jangan kita Sentiasa Menuding jari Kepada Satu-satu pihak Tetapi Diri sendiri Tak berani Nak menunjukkan Nah Saudara-saudara Tuan-tuan Dan bapak semua Bagi saya Datuk Seri Ahmad Ibrahim Akan melakukan Keputusan yang Amat relevan Walaupun beliau Akan Mengisytiharkan Hartanya Adakah itu Juga akan Dilakukan oleh Dokter Mahdir Nah Kita tahu Yang Duluan Ataupun yang Pertama Menuntut Supaya Harta dapat Distihar Adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim Sendiri Nah Di dalam artikel ini Hari ini Tak ambil gaji Dan sebagainya Tapi Still maintain Wonderful life Jadi saya fikir Memang patutlah Rakyat juga Nak tahu Dari mana datang duit Siapa sponsor Penaja Helikopter Siapa penaja Billboard Gergasi Dan sebagainya Semua nak tahu Beliau berkata demikian Ketika ditemui Pada majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Bersatu Negeri Perak Anjuran bersama Parlimen Kuala Kangsar Di Dewan Jubli Perak Pada Selasa Nah Saudara-saudara Sebelum ini juga Bersatu Yang telah membuat Pengakuan Daripada ketua Penerangan Bersatu Sendiri Bahawa 126 Angka itu Ataupun 126 Kononnya Ahli Parlimen Yang Mencukupkan Majority Untuk Membentuk Kerajaan Yang kononnya 126 Angka ini Telah diperolehi Oleh Pembangkang Akhirnya Ketua Penerangan Bersatu Membuat pengakuan Bahawa Angka itu Hanyalah Auta Dan hari ini Pula bersatu Pula menentut Supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Untuk menyahut Cabaran Jadi Saudara-saudara Apakah yang patut Datuk Seri Anwar Ibrahim Lakukan Releven atau tidak Datuk Seri Anwar Ibrahim Untuk Mengisytiharkan Hartanya Terlebih dahulu Sebelum Tunduk Temahadir Jadi perkara ini Semakin panas Hari demi hari Jadi Saudara-saudara Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang lanjut Jangan lupa tekan butang Like, Share, dan Subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya